Intro Dipersembahkan oleh Bank BRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tafsir Al-Misbah Kita kembali berjumpa di acara ini Selama satu jam ke depan Masih bersama saya Alir Rahali Dan tentu saja Bapak Kurai Syihab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Dan nanti Bapak Kurai seperti biasa akan menguraikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran Dan pada hari ini juga kita sudah kedatangan seorang bintang tamu Alhamdulillah sudah hadir Mas Setian Wijahyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Setian Bagaimana kegiatan hari-hari ini? Alhamdulillah Lancar Lancar, oke Dan nanti juga Mas Setian boleh ikut berdiskusi ya Mengenai apa yang akan kita uraikan pada hari ini Jadi kembali kita akan mencoba untuk memaknai apa yang terkandung di dalam Al-Quran Surat Al-Isra Bapak, kita akan mulai dari ayat 23 Yang mana disini manusia diperintahkan oleh Allah SWT Untuk berbuat baik kepada ibu Bapak Mungkin bisa kita lebih dalam ini lagi makna yang terkandung Pak Kurais kami persidikan Bismillahirrahmanirrahim Auzubillahimasyaitanirrajim Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu wabilwalidaini ahsana Tuhan yang memeliharamu, yang membimbingmu, yang menciptakan kamu Itu telah menetapkan bahwa jangan menyembah kecuali dia saja Baru dia berpesan, pesannya yang kedua disini Dan hendaklah berbuat kebaikan yang sempurna terhadap kedua orang tua Ayat-ayat Al-Quran Menggandengkan antara kewajiban beribadah kepada Allah Dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua Ini karena Allah adalah pencipta Dan kedua orang tua adalah sebab sehingga kita wujud Menarik Disini Dia katakan Dan memerintahkan Berbakti Biasa kita terjemahkan begitu Berbakti Sepenuhnya kepada kedua orang tua Ada hal yang dikatakan oleh Ulama begini Lawan dari bakti itu durhaka Melawan Bagus Sebenarnya Berbakti Lawannya bukan hanya durhaka Ada orang Yang tidak durhaka pada orang tuanya Dia tidak melawan Dia tidak mengucapkan Kata yang menyakitkan hatinya Itu masih dianggap tidak berbakti Walaupun dia tidak melawan Walaupun dia tidak mengucapkan kata-kata yang ini Kasar Kalau seandainya dia tidak berbuat baik kepada Saya beri contoh Ada satu orang Katakanlah dia tinggal satu kota dengan orang tuanya Dia tidak berkunjung kepada orang tuanya Dia tidak nelpon pada orang tuanya Dia berbakti itu atau tidak? Tidak Tidak Dia tidak berbakti Walaupun dia tidak durhaka Jadi jangan selalu diperhadapkan Bakti itu dengan tidak durhaka Bisa jadi Anda kirim duit padanya Bisa jadi Anda telpon padanya Tapi kan orang tua mau dekat dengan Anda Jadi Berbakti Dengan penuh Kebaktian Kepada Anda Itu yang dipesankan di sini Wah kata rabu ka'ala ta'budu iya Iya huwa bil walidaini ihsan Ihsan itu saya beberapa kali Menyatakan Adalah Menganggap Apa yang Anda beri Sedikit Jadi walaupun Anda sudah memberi miliaran kepada orang tua Anda Walaupun Anda sudah berbakti sebanyak mungkin kepadanya Itu harus Anda anggap masih sedikit Dan Pemberian orang tua yang sedikit kepada Anda Anda harus anggap itu banyak Itu prinsipnya Itu ihsan Arti ihsan Terus dikatakan Seandainya Orang tuamu itu Telah mencapai usia tua Dan dia berada Di sisimu Dalam arti Dia Engkau menanggung hidupnya Dia berada satu rumah dengan engkau Engkau menanggung hidupnya Walaupun engkau telah menanggung hidupnya Telah memelihara dia Di saat tuanya Jangan jadikan itu alasan untuk mengucapkan kata cis Pada Anda sudah beli dia ini Bapak saya sudah beli pakaian Bapak saya sudah beli ini Bapak saya sudah beli mobil Bapak saya sudah beli ini Jangan berkata bahwa Oh ini Saya boleh berkata cis Kata cis saja tidak boleh Apalagi yang di atas cis Yang cis itu Kalau mungkin kita dalam bahasa Indonesia Kita berkata Ah Sambil berdonggol Ah Apa ini Sudah ini Ah Iya kan Jangan berkata itu Itu kata ulama Sehingga Ada kata Yang lebih Keciringan Daripada kata cis Itu yang akan disebutkan Tapi kalau pengucapan kata demikian itu Salah satu bentuk kendurhakaan Salah satu bentuk kendurhakaan Salah satu bentuk kendurhakaan Kadang-kadang kita suka hilaf ya Ya itu Nanti kita akan lihat bagaimana kalau hilaf Jangan kamu membentaknya Jangan kamu menampakkan kebencian Atau ketidaksenangan dihadapannya Tapi ucapkanlah kata-kata Kaulan karima Biasa diterjemahkan kata-kata yang mulia Sebenarnya Kaulan karima itu Karima itu artinya yang terbaik dalam bidangnya Kalau Anda mau minta Ucapkan kata-kata yang baik ketika minta Kalau Anda mau mendegur Bisa mendegur Tapi tegurlah dengan kata-kata yang indah Yang baik Yang tidak menyinggung perasaan Saya kira itu pesan ayat kita ini Baik kita akan masih lanjutkan lagi Pemirsa Dengan urayan ayat-ayat yang lainnya Dari Quran Surat Al-Isra Jadi tetap bersama kami Di Tafsir Al-Misra Rendahkan Pelihara Kasihani Orang tuamu itu Walau Sampai pada tingkat Rendah diri Ya baik Pemirsa Kita masih akan membahas Ayat dalam Al-Quran Quran Surat Al-Isra Yang mana Mengetengahkan Mengenai kewajiban kita Untuk berbuat baik kepada ibu bapak Tidak berhaka Kepada mereka Bahkan Kewajiban kita Untuk selalu mengatakan Perkataan yang baik ya Kepada kedua orang tua kita Kita lanjutkan Bapak Kita lanjutkan Wakhfidlahumajanahadzulliminarrah Kalau kita tadi makan Harfiah Rendahkanlah Sayap Rendahkanlah sayap Kehinaan Apa maksudnya Iya apa-apa Maksudnya Ayam Kalau mau melindungi Dan memelihara Anak-anaknya Dia Dia kembangkan sayapnya Baru dia letakkan Di bawah Untuk melindunginya Anak-anak Anak-anak Anak Harus bersikap demikian Terhadap orang tua Rendahkan Melihara Kasihani Orang tuamu itu Walau Sampai pada tingkat Rendah diri Bukan rendah hati Rendah diri Saya beri contoh Saya barangkali Kalau disuruh Satu orang Pak Pres Coba Cium lutut saya Satu orang Saya pikir-pikir Siapa kamu Saya mau cium lutut Saya punya harga diri Tetapi berlaku terhadap orang tua Tidak ada harga diri Kalau perlu Anda merendahkan diri anda Saya boleh Rendah hati Tetapi Jangan Jangan Menyinggung Kehormatan saya Terhadap orang tua Tidak ada kehormatan Anak terhadap orang tua Sesuai disini Minazulli Zul itu kehinaan Jangan pernah Merasa Ketika berhadapan Dengan orang tua Atau disuruh Oleh orang tua Beranggapan Wah saya hina nih Kalau disuruh Kalau disuruh Walaupun anda hina Karena Suruhannya Orang tua Laksanakan Baru dia katakan Minarrahman Terdorong Oleh rasa kasih Kepadanya Ini ada lagi Maknanya ini Maknanya begini Ada satu orang Biasa kalau di depan Orang lain Dia hormat Pada orang tua Kalau sendiri Dia sudah tidak hormat Tidak Dikatakan Kamu harus Menghormatinya Bukan karena Takut dicelak Oleh orang lain Bukan karena Malu Kamu Pada orang lain Tapi karena Terdorong oleh Kasihmu Pada orang tua Iya kan Saya berpagi-pagi Ingin berkata begini Eh Seringkali Orang hanya Menekankan Bahwa bakti itu Pada ibu Ya Umi-umi Boleh jadi Ini Ada benarnya Tapi bukan Seluruh kebenaran Ayat kita ini Berbicara tentang Keduanya Ibu bapak Jangan pernah Menduga Bahwa hanya Ibu yang Kasih Pada anaknya Bapak juga Kasih Jangan pernah Berkata Bahwa hanya Ibu yang Berkorban Buat anaknya Sekian Banyak Ayah Yang kedua Rumah di Pagi hari Ketika Anaknya Masih tidur Dan Kembali Bercucuran Keringat Ketika Anaknya Sudah tidur Bapaknya Pemerbanan Ayah Karena itu Sewaktu-waktu Dalam Kondisi Tertentu Ayah Boleh Mendapatkan Melebihi Dari ibu Walaupun Ibu kita Tidak bisa Ingkari Sebelum Kita lahir Dia sudah Menderita Mengandung Menyusuhi Menyusuhkan Melahirkan Ada yang Tidak bisa Dilakukan Oleh ayah Apalagi Mens Kontraksinya Luar biasa Nidamnya Memang Banyak Tapi Ayah Tidak sedikit Tapi Berarti Kalau dikaitkan Dengan hadis Rasulullah Yang mengatakan Berbuat baik Kepada ibumu 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 Berayahmu Itu berarti Konteksnya Bagaimana Bapak Secara Umum Ibu Lebih Lemah Dari Ayah Jadi Perlu Ada Penekanan Ibumu 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 Ada satu Anak Pernah Didengar Oleh Seorang Mendoakan Hanya Ibunya Di Kaabah Kamu Sebut Ayahmu Dia bilang Ayahku Bisa cari Jalan Membela Dirinya Ibuku Lemah Dikatakan Salah Harus Doakan Juga Ayahmu Jadi Ada Tempatnya Kalau Ayah Butuh Ibu Tidak Butuh Lantas Dipanggil Anaknya Oleh Ayahnya Ibunya Juga Manggil Siapa Yang Lebih Dulu Didatang Kalau Ayah Sakit Ibu Sehat Jadi Ayat Ini Tidak Membedakan Ibu Dan Bapak Kita lanjutkan Bapak Kita lanjutkan Dan Ucapkanlah Wahai Tuhan Rahmatilah Keduanya Karena Keduanya Telah Mendidik Saya Sewaktu Kecil Ada Ada Begini Ayah Dan Ibu Mendidik Anak Anak Jangan Pernah Menduga Bahwa Pendidikan Anak Itu Hanya Pada Ibu Banyak Orang Sekarang Berkata Ibu Di rumah Didik Anak Tidak Ayat Ini Berkata Keduanya Telah Mendidik Saya Rahmatilah Keduanya Karena Mereka Keduanya Telah Mendidik Saya Bukan Disebabkan Karena Mereka Mendidik Saya Karena Bisa Jadi Ada Ayah Yang Tidak Terlalu Banyak Mendidik Anak Intensitas Pertemuan Mungkin Tetapi Dia Mendidik Anak Boleh Jadi Dia Mendidik Anak Melalui Ibunya Jangan Pernah Berkata Ya Allah Rahmatilah Keduanya Karena Keduanya Telah Merahmati Saya Tidak Rahmatilah Jangan Pernah Berkata Rahmatilah Keduanya Sebagaimana Dia Merahmati Saya Tidak Tetapi Karena Dia Merahmati Saya Jadi Kita Mohon Agar Rahmat Allah Itu Tercuran Dari Allah Jangan Yang Seimbang Dengan Rahmatnya Kepada Kita Jadi Anda Harus Memohonkan Orang tua Anda Memohonkan Untuknya Melebihi Apa yang Dipersembahkannya Pada Anda Karena Yang dipersembahkannya Pada Anda Sedikit Itu sebabnya Ada doa Untuk orang tua Antara lain Berkata Ya Allah Kalau pengabdianku Engkau Terima Dan Engkau Memberikan Aku Ganjaran Atas pengabdian Itu Maka Anugerahilah Orang tua Aku Ganjaran Itu Lebih Banyak Dari Yang Aku Pro Ini Orang tua Jangan Pernah Berkata Bahwa Anda Bisa Membalas Jasa Orang tua Anda Yang Bisa Membalas Itu Tuhan Itu Kita Masih Ada Beberapa Ayat Lagi Boleh Diungkapkan Nanti Kita Jawab Di Segmen Berikutnya Mungkin Masalah Ini Keseimbangan Saja Kalau Orang tua Berpisah Bagaimana Kita Oke Baik Kita Tanyakan Setelah Ini Pak Kurais Jadi Jangan Kemana Mana Bumirsa Tetap Sama Kami Di Tafsir Al-Misbah Patuhilah Suami Ibu Tetapi Jangan Duhakai Ayah Baik Pemirsa Tafsir Al-Misbah Kita Kembali Lagi Dan Kita Akan Mencoba Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Pemirsa Pak Kurais Kita Lanjutkan Terlebih Sebelum Kita Jawab Yang Berikutnya Oke Ayat Berikut Ini Memberikan Kepada Anak Anak Rasa Tenang Begini Siapa Yang Di Antara Kita Yang Tidak Melanggar Perintah Ini Saya Kira Hampir Tidak Anak Hampir Tidak 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 Seorang Anak Yang Tidak Pernah Berucap Cis Pada Orang Tuhan Boleh Jadi Bermaksud Jatuh Di Luar Boleh Jadi Emosi Boleh Anggap Orang Tuhan Ini Memang Salah Ayat Begini Begini Kita Nggak Bisa Ngap 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 Ayat Ini Menyatakan Dengan Tuhan Kamu Mengetahui Apa Yang Ada Dalam Hati Kamu Boleh Jadi Kamu Ucapkan Itu Tetapi Pada Dasarnya Kamu Baik Kalau Kamu Adalah Orang Orang Yang Pada Prinsipnya Menghormati Orang Tuhan Pada Prinsipnya Menghormati Orang Tuhan Pada Prinsipnya Baktimu Kepada Orang Tuhan Lebih Banyak Daripada Kedurhakaan Selama Hatimu Selalu Menghormatinya Maka Bertobat Minta Maaf Pada Orang Tua Karena Sesungguhnya Allah Itu Maha Pemberi Maaf Bagi Orang Orang Yang Mau Bertobat Itu Sebabnya Orang Tua Tua Kita Julu Sekarang Jarang Nih Saya Lihat Mengajarkan Kita Pagi Pagi Pergi Cium Tangan Orang Tua Pergi Minta Cobalah Anak Anak Itu Kalau Tidak Dapat Datang Pagi Datanglah Sore Sore Ketempat Orang Tua Kalau Tidak Dapat Tiap Hari Datanglah Seminggu Sekali Tarut Berlainan Kota Teleponlah Pada Orang Tua Menyuratlah Pada Orang Tua Sehingga Orang Tua Tidak Merasa Bahwa Dia Selah Ditinggalkan Anak Anak Yang Penting Hati Hormat Kepadanya Kalau Sesekali Anda Melakukan Demikian Kedulhakaan Kalau Anda Minta Maaf Tuhan Yang Akan Memahakan Saya Kira Itu Ayat Kita Lanjutkan Setelah Berbicara Tentang Kedua Orang Tua Ada Satu Hal Sebelum Saya Lupa Kita Disuruh Mendoakan Orang Tua Tidak Disebutkan Berapa Kali Kapan Pun Doakan Orang Tua Tapi Minimal Hemat Saya Setiap Habis Salat Doakanlah Orang Tua Yang Kedua Kalau Orang Tua Kita Muslim Yang Baik Atau Muslim Doakanlah Dia Semasa Hidupnya Dan Setelah Kematian Kalau Orang Tua Kita Non Muslim Doakanlah Doakanlah Dia pada Saat Hidupnya Semoga Mendapat Petunjuk Allah Tapi Setelah Meninggal Dunia Sampaikanlah Pada Allah Ya Allah Itulah Hambamu Telah Kembali Kepadamu Saya Serahkan Kepadamu Putusan Kamu Apakan Apakan Dia Kalau Kamu Memberi Pengampunan Itu Wajar Karena Memang Kau Maha Pengampun Kalau Kamu Menjatuhkan Siksaan Maka Itu Pun Wajar Karena Siksaan Itu Adalah Keadilan Itu Doa Kepada Orang Tua Kita Lanjutkan Ayat Berikutnya Ini Berbicara Memerintahkan Untuk Memberikan Kerabat Haknya Hak Kerabat Itu Ada Nabi Berkata Kerabat Punya Hak Kalau Dia Tetangga Dia Punya Dua Hak Kerabat Kalau Muslim Punya Tiga Hak Hak Keislamannya Hak Ketetanggaannya Dan Haknya Sebagai Kerabat Kalau Kerabat Anda Bukan Tetangga Anda Tapi Dia Muslim Punya Dua Hak Kalau Kerabat Anda Bukan Tetangga Bukan Muslim Dia Punya Satu Hak Anda Harus Bergembira Dengan Kegembiraannya Anda Harus Memberikan Rasa Bela Sungkawa Pada Saat Kesedihannya Selama Itu Tidak Melanggar Ketentuan Ketentuan Anda Jadi Walaupun Non-Muslim Berikan Kepadanya Haknya Terkadang Tiga Terkadang Dua Terkadang Satu Satu Demikian Berikan Kepada Orang-orang Miskin Dan Orang-orang Yang Terputus Bekalnya Dalam Perjalanan Atau Anak-anak Jalanan Berikan Haknya Ada Haknya Untuk Dibantu Dan Janganlah Melakukan Pemborosan Pemborosan Itu Adalah Memberi Bukan Pada Tempat Atau Memberi Pada Tempatnya Tetapi Tidak Tetapi Melebihi Kebutuhannya Anda Beri Anak 10 juta Untuk Dia Ini Itu Anda Memberi Tapi Itu Boros Walaupun Ajar Memberi Anak Anda Memberi Pada Perampok Senjata Walaupun Anda Beri Tapi Itu Bukan Pada Tempat Ya Baik Pak Kurais Tapi Kita Akan Coba Dulu Untuk Menjawab Pertanyaan Yang Selanjutnya Sebelum Kita Lanjutkan Lagi Ayat Yang Berikutnya Kita Akan Lihat Terlebih dahulu Tayangan Fitinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Winnie Saya Mau Bertanya Sebagai Anak Terutama Anak Perempuan Wajibkah Kita Untuk Mengurus Kedua Orang Tua Kita Hingga Mereka Tiada Lalu Bagaimana Jika Suami Kita Tidak Mengizinkan Mana Yang Harus Kita Pilih Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Kewajiban Seorang Anak Khususnya Anak Perempuan Yang Ditanyakan Untuk Mengurus Kedua Orang Tuanya Dan Bagaimana Kalau Suami Tidak Mengizinkan Bagaimana Yang Kita Pilih Pak Itu Saya Teringat Ada Kisah Populer Itu Katanya Ada Lakit Terus Dia Mau Pergi Berkunjung Dapat Pesan Dari Suaminya Jangan Berkunjung Sampai Dia Ayahnya Meninggal Dia Tidak Kunjungi Saya Membaca Itu Bahwa Itu Tidak Islami Itu Tidak Bener Itu Sikap Semacam Itu Jadi Kalau Yang Ibu Tanyakan Ini Kalau Mau Jawabannya Yang Diplomatis Saya Akan Menjawab Patuhilah Suami Ibu Tetapi Jangan Duhakai Ayah Ibu Patuhi Sangat Duhakai Saya Masih Bingung Harus Mencari Jawaban Atau Mencari Jalan Dimana Suami Tidak Marah Tetapi Ayah Juga Tetap Diurus Nah Kalau Seandainya Suami Membangkang Tidak Boleh Maka Sang Suami Ini Bisa Dinilai Menganjurkan Pemutusan Silaturrahim Dan Agama Memerintahkan Untuk Melanjutkan Hubungan Silaturrahim Sekaligus Agama Melarang Seseorang Patuh Menyangkut Suatu Perintah Yang Bertentangan Dengan Perintah Jadi Kalau Saya Katakan Pergi Aja Kalau Memang Tidak Bisa Digabung Antara Tidak Berhaka Pada Suami Sekaligus Tidak Harus Ngurusi Orang Tua Kita juga Patuh sama Suami Terhadap Hal-hal Yang Pasti Sesuai Dengan Aja Itu Itu Satu Hal Kita Harus Kita Harus Ketahui Dari Sisi Lain Ayah Juga Atau Ibu Juga Tidak Bisa Memaksa Tidak Bisa Memaksa Pemaksaannya Menjadikan Hak-hak Anak Tercabut Ayah Tidak Bisa Memaksa Misalnya Anaknya Harus Cerai Dengan Pasangannya Karena Kebetulan Ibunya Tidak Cocok Tidak Ada Paksaan Ayah Tidak Bisa Memaksa Anaknya Kamu Harus Masuk Fakultas Ini Kuliah Ini Kalau Anaknya Tidak Bisa Ini Itu Tidak Termasuk Dalam Pengertian Bakti Jadi Kita Harus Dudukkan Ini Kata Bakti Ini Tidak Mencabut Hak-hak Prerogatif Anak Tetap Hormat Tapi Ayah Jangan Nuntut Berlebih Dari Haknya Baik Kita Masih Ada Sedikit Waktu Sebenarnya Untuk Segmen Ini Tapi Kita Akan Lanjutkan Saja Dissemen Berikutnya Nanti Mas Septen Juga Bisa Mengajukan Pertanyaan Jadi Kita Masihkan Lanjutkan Pemirsa Tafsir Al-Misbah Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Dipersamakan Itu Sebabnya Nabi Juga Mempersamakan Ibu Kandung Dengan Tante Kembali Kembali Lagi Pemirsa Bersama Kami Di Tafsir Al-Misbah Dan Kita Tadi Sudah Sampai Di Ayat Yang Ke 26 Ya Kita Sudah Menjawab Pertanyaan Dari Pemirsa Dan Ada Baiknya Mungkin Kita Selesaikan Terlebih Dahulu Pembahasan Kita Pada Hari Ini Di Ayat Yang Ke 27 Dan 28 Pak Baik Ayat 27 Setelah Memerintahkan Pada Ayat 26 Agar Memberikan Hak Kepada Kerabat Keluarga Memberi Haknya Orang Miskin Memberi Haknya Ini Berpesan Tapi Jangan Boros Karena Para Pemboros Itu Adalah Saudara Saudara Setan Sedangkan Setan Itu Sangat Kafir Sangat Kufur Sangat Mendurhakai Tuhan Kita Mau lihat Apa Yang Dimaksud Dengan Saudara Setan Saudara Itu Dalam Bahasa Al-Quran Adalah Yang Memiliki Persamaan Dengan Anda Ada Saudara Seibu Sebapak Sama Ibunya Sama Bapak Ada Saudara Seibu Tidak Sebapak Sama Ibunya Ada Saudara Sesupu Sama Supunya Ada Saudara Sebangsa Sama Bangsanya Ada Saudara Sekemanusiaan Sama Sama Manusia Ada Saudara Semakhluk Kita Itu Bersudara Dengan Kucing Dia Makhluk Kita Makhluk Semua Punya Hak Jadi Saudara Itu Sama Yang Berlaku Yang Boros Itu Sama Dengan Setan Ada Lagi Yang Mengartikan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Saudara Dia Artikan Saudara Jadi Saudara Itu Asalnya Saudara Kalau Anda Setan Itu Berada Berada Dalam Iklim Berada Dalam Udara Yang Tercemar Kan Dia Di tempat Tempat Kotor Bukan Di tempat Yang Bersih Orang Yang Itu Dia Saudara Dengan Setan Karena Itu Bergaul Dengan Orang Orang Yang Baik Karena Dengan Bergaul Dengan Orang Yang Baik Anda Saudara Jangan Itu Jadi Setan Itu Saudara Pemboros Sama Dan Dia Boros Dia Durhaka Pada Tuhan Sehingga Yang Boros Itu Juga Durhaka Pada Tuhan Kemudian Ayat Empat Berapa 28 Bapak 29 Kita lanjutkan Bisa Jadi 28 28 Oke Bisa Jadi Engkau Ingin Memberi Tetapi Kamu Tidak Punya Sehingga Terpaksa Engkau Tidak Memberi Karena Tidak Maka Ketika Itu Keinginanmu Untuk Memberi Yang Terhalangi Itu Jangan Menjadikan Kamu Menyinggung Perasaan Orang Yang Tidak Engkau Berikan Ucapkanlah Kata-kata Yang Mudah Sehingga Tidak Menyinggungnya Ucapkanlah Kata-kata Yang Memberinya Harapan Dan Optimisme Maaf Saya Lagi Tidak Punya Siapa Tahu Besok Lusa Saya Punya Anda Butuh Silahkan Datang Pada Saya Doakan Anda Mendapat Apa Itu Caranya Jangan Lantas Menghardik Sudah Dikasih Kemarin Kok Datang Lagi Atau Badannya Masih Kuat Ini Satu Hal Kita Tidak Jarang Dewasa Ini Melihat Anak Muda Minta Minta Nabi Berpesan Kamu Kumpulah Kayu Bakar Saya Jauh Lebih Menghormati Seorang Yang Mengambil Sampah Yang Dibuang Di Tong Sampah Untuk Dia Ambil Apa Yang Bermafaat Dan Dijualnya Daripada Anak Muda Yang Minta Tidak Benar Itu Meminta Minta Tetapi Kalau Terpaksa Ya Apa Boleh Buat Di Sisi Lain Orang Yang Berpunya Kalau Ada Yang Datang Meminta Kepadanya Jangan Sampai Menghilangkan Air Muka Yang Meminta Baik Mas Mungkin Mau bertanya Terlebih Dahulu Ya Melanjutkan Ayat Ada Yang Artinya Kita Harus Membantu Mengasih Kedua Orang tua Nah Itu Ada Kaitan Atau Hubungannya Dengan Orang tua Tiri Atau Ibu Tiri Ayah Tiri Itu Sama Enggak Perlakuan Kita Terhadap Mereka Bukan Orang tua Kandung Di Orang tua Tiri Dipersamakan Dipersamakan Itu Ibu Kandung Dengan Tante Sama Karena Dia Adalah Saudara Ibu Sedangkan Orang Lain Harus Di Hormati Apalagi Ibu Kandung Apalagi Keluarga Ibu Ibu Tiri Itu Sudah Menjadi Ibu Ya kan Jadi Harus Dihormati Harus Diberi Apa Yang Dapat Kita Berikan Untuk Kesenangan Mereka Apalagi Dengan Berbakti Pada Ibu Tiri Itu Sebenarnya Secara Tidak Langsung Berterima Kasih Pada Ayah Karena Dia Istri Ayah Menghormati Ayah Maksudnya Apakah Hukum Yang Dikenakan Itu Sama Seperti Yang Dinyatakan Dalam Ayat Ayat Yang Kita Bahas Sebelum Saya Lebih Baik Berkata Sama Daripada Tidak Supaya Tidak Ada Alasan Untuk Yang Tidak Menghormati Ibu Tiri Walaupun Harus Diakui Bahwa Tidak Jarang Ibu Tiri Yang Kejam Pada Anak Tidak Jarang Itu Juga Mereka Harus Melakukan Dengan Bapak Dan Ibu Mertua Gitu Sama Itu Kita Harus Memperlakukan Mereka Bapak Ibu Kandung Bukanlah Dari Kelompok Kami Umat Islam Yang Tidak Menghormati Orang Tuanya Dan Tidak Menghormati Orang Tua Bukan Juga Dari Kelompok Kami Orang Yang Tidak Menyayangi Yang Kecil Siapapun Yang Kecil Itu Siapapun Yang Tua Mungkin Guru Juga Kita Bisa Masuk Kategori Orang Tua Juga Mungkin Semua Yang Dituakan Itu Harus Dihormati Semua Yang Harus Dihormati Mas 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 Ada Pertanyaan Lagi Banyak Sekali Banyak Sekali Kita Lanjutkan Kita Akan Break Terlebih Dahulu Kita Kembali Lagi Setelah Ini Jangan Kemana Tetap Bersama Kami Di Tafsir Al-Mista Itu Sebabnya Al-Quran Berpesan Jangan Lupakan Hari-hari Bahagia Kamu Dengan Mantan Istri Ya Memirsa Tafsir Al-Misbah Alhamdulillah Kita Masih Bersama-sama Di acara Ini Dan Sudah Sampai Pada Segmen Yang Terakhir Tapi Sebelum Kesimpulan Yang Diberikan Bapak Kuraish Pak Septy Mas Septy Mungkin Ada yang Tanyakan Lagi Mumpung Mungkin Tadi Mengenai Perceraian Tadi Akhirnya Kalau Bercerai Anak Pasti Ketemu Ibu Tiri Atau Bapak Tiri Tadi Abi Udah Jawab Kita Perlakukan Harus Adil Harus Sama Nah Sekarang Menurut Adilnya Kalau Orang Tua Berpisah Itu Besaran Kalau Kita Membantu Ibu Atau Membantu Bapak Itu Seperti Apa Kadang-kadang Kita Pikir Ibu Karena Ibu Yang Lebih Besar Jadi Kita Bantu Ibu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Atau Porsinya Harus Dipesarkan Bagus Sekali lagi Kita Tidak bisa Berkata Harus Ibu Lebih Banyak Atau Ayah Lebih Sedikit Itu Kita Harus Hadapi Kasus Demi Kasus Terkadang Ayah Lebih Butuh Dari Ibu Ya kan Boleh Jadi Ayah Sakit Ibu Sehat Bugar Siapa Yang Lebih Wajar Dibantu Boleh Jadi Ayah Kaya Raya Ibu Miskin Siapa Yang Lebih Wajar Dibantu Jadi Kita Tidak Bisa Berkata Harus Ibu Harus Bapak Anak Harus Bijaksana Sehingga Menjadikan Keduanya Walau Telah Berpisah Menjadikan Keduanya Hidup Dalam Kualitas Yang Baik Itu Sebabnya Itu Sebabnya Eh Orang Yang Bercerai Itu Sebenarnya Kalau dia Punya Anak Ada Titik Temunya Titik Temunya Pada Anak Karena Pasti Ibu Sayang Anaknya Pasti Ayah Sayang Ibunya Sehingga Mereka Harus Melakukan Kegiatan Melakukan Segala Hal Yang Dapat Dilakukannya Untuk Menjadikan Anak Tetap Hormat Pada Ayahnya Tetap Cinta Pada Ayahnya Demikai Juga Kepada Ibunya Keliru Orang Yang sudah Bercerai Lantas Menjelek Jelekkan Mantan Suamin Keliru Juga Ayah Yang Hubungan Itu Sebabnya Al-Quran Berpesan Jangan Lupakan Hari-hari Bahagia Kamu Dengan Mantan Istri Itu Juga Sebabnya Nabi Bersabda Dirahmati Allah Orang Tua Yang Membantu Anaknya Untuk Hormat Kepadanya Disanya Berimana Seorang Ayah Membantu Anaknya Hormat Kepadanya Dia Jangan Hina Dia Jangan Membebaninya Melebihi Beban yang Mampu Kamu harus Begini Ada Ibu Ada Bapak Kamu harus Ranking Satu Tidak Usah Berkata Harus Ranking Satu Kamu Harus Belajar Bersungguh Kalau Kamu Dapat Ranking Sepuluh Alhamdulillah Jadi Kita Tidak Bebani Jangan Hina Dia Dasar Bodoh Dasar Tidak Bodoh Kita harus Membantu Dia Dan Membantu Juga Anak Itu Untuk Menghormati Orang Tuanya Dengan Tidak Menjelek Jelekkan Orang Tuanya Jangan Walaupun Jarin Masih Menyatu Dia Bisik Anaknya Itu Bapak Marah Itu Ibumu Keluar Terus Tidak Berenah Ini Kan Bisa Begitu Jangan Karena Itu Menangkan Dalam Diri Anak Rasa Hormat Tidak Simpati Tidak Hormat Pada Orang Tua Baik Mungkin Kita Bisa Mulai Memberikan Kesimpulan Tadak Apa Yang Sudah Di Uraikan Kita Baca Kesimpulan Al-Uzbah Ada Disini Itu Tadi Ayat Berapa 23 Sampai 28 Baik Yang Pertama Kewajiban Pertama Bagi Seorang Muslim Adalah Menyembah Allah Yang Ma'arisa Disusul Dengan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kendati Keduanya Non Muslim Kebaktian Tersebut Tercermin Antara Lain Dalam Kedekatan Lahir Dan Batin Bukan Kedekatan Lahir Dan Batin Secara Pribadi Disertai Dengan Perhormatan Dalam Sikap Ucapan Dan Perbuatan Yang Kedua Perhormatan Kepada Orang Tua Harus Bersumber Dari Lubuk Hati Anak Terhadap Bukan Karena Takut Atau Malu Dicela Bila Tidak Menghormatinya Yang Ketiga Anak Berkewajiban Selalu Mendoakan Orang Tuanya Baik Saat Hidup Mereka Lebih Setelah Kematian Mereka Yang Beriman Sambil Mengingat Jasa Keduanya Dan Yang Telah Membesarkan Dan Mendidiknya Penghormatan Anak Kepada Allah Untuk Orang Tuanya Bukan Sekedar Memohon Diberi Kasih Sayang Serupa Dengan Kasih Sayang Orang Tua Terhadap Dirinya Tetapi Bermohon Agar Keduanya Mendapat Kasih Sayang Tuhan Sebesar Kasih Sayang Tuhan Itu Baik Kita Lihat Yang Lain Jika Sifat Tercerah Ia Adalah Pengeluaran Yang Bukan Pada Tempatnya Karena Itu Jika Seorang Menafkahkan Atau Membelanjakan Semua Hartanya Dalam Kebaikan Dan Itu Diperlukan Ketika Itu Maka Itu Bukanlah Pemberosan Sedina Abu Akar Itu Menafahkan Semua Hartanya Bukan Pemberosan Karena Itu Pada Tempatnya Memberi Perhatian Kepada Keluarga Melalui Silaturrahim Dan Memberikan Bantuan Adalah Salah Satu Yang Sangat Dianjurkan Oleh Al-Qur'an Tidak Perlu Anda Menghindar Dari Siapa Yang Memohon Bantuan Anda Jika Anda Mampu Berilah Sesuai Keikhlasan Dan Jika Tidak Maka Sampaikanlah Doa Dan Simpati Kepadanya Dengan Sesuatu Saya kira Itu Baik Alhamdulillah Insyaallah Pada hari ini Pemirsa Kita sudah mendapatkan Pemahaman yang Lebih dalam lagi Mengenai Kewajiban kita Untuk selalu Berbuat baik Pada kedua orang tua Dan juga Itu adalah Merupakan ladang Ibadah ya Bagi kita Insyaallah Ya Bapak Kuraiz Terima kasih Masa Sertian Dan Pemirsa Insyaallah Kita akan jumpa lagi Besok Di Tafsir Al-Misbah Kami mohon diri Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih